Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas ketemu lagi kita sudah lama Mas kita nggak upload video baru sempat Mas kemarin repot kita Oke Mas hari ini kita mau bahas tentang pengapian Mas pengapian L2 super ini yang mau kita bahas kayak gini Mas pengapian RC tapi pakai sepulnya punya reking Mas punya reking ya punya L2 super CDI cuman tubuhannya ini nah tubuhannya ini sama magnetnya masih pakai punya yang platina nah gitu masih pakai yang platina tapi nanti CDI nya pakai masih pakai punya RC jadi bedanya kalau dia itu yang CD itu kayak gini Mas itu ada pulsernya kalau pengapian RC kan pulsernya itu enggak fungsi Mas enggak dipungsikan enggak dihidupkan jadu itu kayak gini ini apa masih dudukan platina tapi sepulnya ini punya reking Mas dia itu kayak gini Mas bedanya itu lebar Mas lebar ini contohnya ini yang sepul yang RC Mas yang biasa itu gini Mas kalau kita itu pakai yang sepul biasa kayak gini itu kalau di wilayah saya itu kebanyakan imitasi Mas biasa yang imitasi jadi gampang yang sekali mati Mas sepul ini itu kita cuci habis cuci mati ya banyak jadi kita meminimalisir mati itu kita rubah sepulnya ini pakai sepulnya reking Mas pakai reking bisa pakai reks spesial pakai V80 pakai L2 super sepul yang CD itu bisa jadi kita bisa gini masnya bisa cari yang asli ini sepulnya ini kadang kalau sepul-sepul yang kayak gini kalau di wilayah saya kebanyakan imitasi jadi ngakalinya ini kita kasih reking kita kasih reking nah cara ngelobanya gimana Mas itu gini Mas ini kan dia itu lebih-lebih kecil Mas lebih kecil antara bot ini sama bot ini lebih kecil kalau seandainya sepul ini terduanya kita nggak kita rubah ini punya reking ini dia lebih lebar dia lubang tempat baut sepulnya ini sama ini nggak pas Mas nggak pas dia jadi nggak bisa dipasang nggak bisa dipasang makanya itu nanti kita rubah Mas supaya gimana kita pasang di sini tur dia muat di sini sebab ruangan-ruangan ini yang CDI Mas ya magnet CDI sama sama platina itu beda Mas lebih lebar lebih lebar lebih lebar kalau yang punya CDI Mas lebar ini sama lebar yang ini platina itu lebih lebar ini jadi cara ngakalinya kayak gini Mas ini ini yang sudah saya rubah Mas nah ini sudah saya rubah jadi ini aslinya kayak gini Mas kalau dia itu dipasang kalau ini biasa itu dipasang sepul reking itu kurang lebar tur kurang masuk ke sini Mas kurang ke sini jadi supayanya dia itu masuk ke ruangan-ruangan tempat magnetnya ini ruang magnetnya ini masuk jadi kita harusnya tempat ininya rata Mas tempat ini rata ini rata nah itu kan tempatnya agak ke dalam lagi dia Mas jadi ngakalinya kayak gini kemarin itu ininya Mas jadi saya las Mas nah ini Hai ini belum saya pur ini Mas jadi saya las ininya saya lebarin Mas kalau platina yang masih orikan kayak gitu kecil Nah itu saya lebarin saya lebarin supaya nanti saya pur saya senai bisa agak masuk Mas nah bisa ke masuk ke sini nah gitu bisa masuk ke sini tempat lubangnya masih ada ngakalinya kayak gitu Mas ini ngakalinya itu juga gini Mas kalau masa mau jadi kanan kiri saya tutup ini Mas jadi kalau masa mau upgrade itu yang motor yang masih platina itu kan anunya dia 6pol Mas apa 10nya jadi kalau kita rubah ini juga nanti kita ini juga pakai reking jadi 12pol jadi ngebreed kayak gitu kadang itu temen-temen itu rubahnya ada ada yang pakai eh ada yang digulung ulang mas jadi dudukannya ini pakai pakai platina ada yang digulung ini sepul lampu ini Mas jadi kalau kita enggak Mas kita rubah disini saja nah kalinya jadi nanti kita senai ulang lagi nih Mas nah nah nanti kita senai nanti bisa langsung jadi 12pol jadi suatu saat mati sampai enggak bingung Mas kalau beli sepulnya ini punya reking sama gitu penjelasannya jadi jadi kalau modelnya kadang ada yang modelnya diapa digulung itu namanya gulungan sama gulungan pabrik itu kalau saya pribadi yakin yang gulungan pabrik Mas untuk tahan lamanya jadi seandainya mati repot mau gulung ulang ini kan kalau mati tinggal beli Insya Allah kalau kita tuh makanya yang asli awet Mas Nah itu Mas jadi ngerombaknya ini kita las jadi ngerombaknya sampan bawah ketukang las yang bisa ngelaskan unium Mas ditutup jadi ini saya tutup saya tutup lagi biar ruangan ininya bisa geser ke dalam lagi masih ada tempatnya di masih ada tempatnya kalau dia itu masih origini itu enggak ada tempat habis tempatnya mas bawahnya kecil-kecil ini Mas tuh jadi kemarin ini saya las saya tutup jadinya kayak gini Mas ini belum saya anu Mas belum saya apa belum saya bur jadi ini dipaskan disini caranya gini Mas ini di bu apa dipaskan posisinya dipaskan rata ini ini ya ini juga rata baru kasih tanda nanti dibur disenai kalau masnya enggak punya senai itu enggak apa-apa Mas langsung dibur ini nanti dalamnya dikasih mur dalam sini itu juga jadi Mas kalau masih enggak punya senai Oke Mas ya itulah sedikit penjelasan Mas Oh ya Mas kadang gini ada teman-teman Mas kalau ininya punya CDI punya 2 super yang CD kayak gini terus ininya masih punya platina ya juga enggak bisa Mas sebabnya ruangannya ruangan untuk ini ya enggak muat ini dimasukin tuh enggak muat sepulnya ketumbur sepul itu tadi Hai begitu juga sebaliknya kalau ini punya plat punya pasti platina terus pakai yang ini itu antara sepul sama teman-teman kejauhan Mas jauh antara ini antara ini sama sepul ini kejauhan jadi apinya kurang besar Mas makanya kalau mau gantinya satu set Mas kalau sampan pengen merubah ini yang model RC ya ininya harus punya yang punya platina Mas oke Mas ya gitu ini nanti saya coba bursenai Mas ya oke Mas ya ikuti terus cara-caranya Mas nah ini tempat tanunya yang sebelah kiri Mas tempat tempat sepulnya itu yang sebelah kiri yang sebelah kanan sepul lampu Mas ya ininya diratakan ini Mas rata ini juga rata ini mata senaya pokoknya mata senaya itu sama dengan baut yang kecil ini Mas ya baut kecil ini ininya rata rata kasih tanda baru kita bur Mas terus 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 selamat menikmati 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 oke mas ini sudah selesai mas sudah kita senai mas tinggal pemasangannya ya mas oke nanti ke part kedua tinggal masak-masak ini nanti tak tunjukin sebelah mana sebelah mana kabelnya oke gitu aja nanti part kedua saya sambung mas oke itu aja wassalamu'alaikum warohmatullohi wb